Setelah apa yang terjadi ya Danang lesu Danang lesu, kekerasan Kaperi, kaperi Terima kasih Lagi apa mas? Raja ini kentang Bayaran apa? Jelas, itu agak limu Agak limu lahir jelas Mas Aplit, Bang Bantul Dulanan apa jenang ini? Dulanan kentang Dulanan kentang Dulanan kentang Dulanan kentang Pak Bali Beli Kentangnya beli putu Putu gede Kentang Gunanya buat apa mas? Gunanya buat apa kentang itu mas? Kentang itu buat anda Ya kalau ada banggir, maling Kentongan itu Masih nggak ubah nggak di syuting sih? Kentur mas Kentur mas Kentangnya Kentangnya kita anjur mas Pulangkan semua Pulangkan semua ke Indonesia Dan kita senang Oke Ini orang bantul Saya bantul Saya bantul Saya bantul Ini orang Bali Dewi Tempat yang kelar Tempat yang kelar Ini orang yang kelar Ini orang yang kelar Mas putu gede Putu gede Ini orang yang kelar Ini orang putu gede Apa yang kelar Apa yang kelar Apa yang kelar Apakah kelar Gede Ini orang kelar Dan bisa di sekitar Ini orang yang kelar Mas Mas gede Apa yang kelar Tidak di rumah Ini orang yang kelar oh aku betul karena ini di kora-kora ya uwe kora-kora linja oh lapor di wakilnya kayak mau nyutak kentang kayak reaksin gitu kayak berarti pas putus gede ya mau yang ini ya penak bayaran pedas itu ketemu jutaan yang muli orang kurang jutaan jutaan yang muli ini masih utuh gede kan guyu diampet tapi ya oke mesinnya rupanya nanti kok kentang kentang jantan yang gue lihat mantu kok ini pekerja keras keringatnya dumbe yang ngelak tenan nah nanti di sonduk gue bisa nanti di sonduk kalau saya ini arti kalau nanti di sonduk wih 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 mas putusnya bujangan jenom bayarnya puluhan jutaan ini ini wih 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 baru itu kumpul orang anjar 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 jutaan puluhan juta maksudnya jadi kalau aku tahun kalau aku tahun juga mulai kekeke nih mas dana ngocok diganggu nih kan masalahnya tapi rata tawak gitu wma putih di mas apel cili ini Pak Agung di Indonesia di Indonesia di Indonesia, ini orang tua ini orangnya subur-subur, orangnya udah lemuh bisa ngacara mau kira-kira iya, tenang woy ini mereka lemuh ya bisa masak mereka bisa diseksi, ini paling lemuh ini mah putih gede yang masak di Bali Bali, Indonesia kapan? ini beli ini apa? ini apa? ini apa? ini ini pilih wadah, ini di tandur jadi ya, lemuh-lemu waduh sehat ini, panganannya enak bayar puluh yuk panganannya enak ya, Mas Buru oke, ini Mas Buru disini tuh hidup enak cerita Mas Buru, sedikit cerita Mas Buru ya kebutuhan disini murah gaji gaji tinggi lemburan banyak jadi, fasilitas oke apartemen fitness pribadi, kolam renang ada, terang aja karaoke pribadi ada di sini di sini kerja tuh semacam kita dimanjakan ya buat teman-teman yang ingin ke Jepang tuh ya siapkan diri untuk senang-senang setelah setelah apa yang terjadi ya ini ini oh gak ditutup danang lesu, danang danang lesu kekerasan kaperi, kaperi hahaha 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 fasilitas mulion ya, kali boleh dikatakan di Jepang ini surganya para pekerja betul apa yang tidak bisa dilakukan di sini bisa tidur cuma 2 jam eh, tidur 8 jam bekerja 8 jam sehari makan 3 kali sehari makan 3 kali jaminan uang kembali kembali pemakaman gratis hahaha tidak ada pajak untuk pemakaman hahaha enak ya loh, ngomong pak tak syuting mbak tak syuting danang mbak hahaha ngomong lu lu oh ini lu tak syuting lu ini lu gak bujutuk hahaha hahaha takut, karena api putunya oh hahaha 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 aku beli dari gue ya wah, aku kayak kece tapi dulu ya lu ini sudah jadi sues-suesnya lu ya pokoknya yang belum ke Jepang secepatnya ke Jepang kalian merasakan berbagai keindahan keindahan disini tuh kalau menurut saya ya bekerja disini tuh kayak kita tuh bukan bekerja sepertinya sepertinya piknik piknik ya piknik piknik digaji piknik digaji maka silita, oke mm apa lagi mas apapun yang diinginkan bisa maka silita Jepang tahu kan Jepang cara yang maju dengan fasilitas teknologi yang berkembang besar elektronik apapun bisa kita capatkan yah bagaimana lagi hashtag hashtag dalam mimpi saya itu itu dalam mimpi saya itu angen-angen tapi di sini tuh sebenarnya hidupnya enak kalau mati ya nggak usah dibikin jauh dari keluarga ya tapi ngapapun hitung-hitung pengalaman dapat pengalaman yang berkesan ngomong nangilung tablet menama mbak Rizka beruh bareng ngangung apa jeneng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng-jeng langsung nggak gitu mbak Rizka menangisokay.bohs ahavan yuk, bisa ngasih saya sayang saya sayang, berjuang saya, menamar saya kamu itu ingat gak sih aku dan kamu itu adalah kita akan terus beristiksinambungan seperti siklus kehidupan di dunia ini apakah kamu lupa kata-kata danang itu tidak kakak kelupakan ini adalah orang-orang yang boleh pahit ini adalah orang-orang yang boleh kata-kata biasanya ada orang yang besar saya pikir saya pikir, saya begini hati saya pikir, saya ingin saya ingin kaku atau belum rambat ayo pak, mau puji pak ya pak, tambahan pak ini saya sudah buji tambahan Indonesia tidak masuk, saya ingin masuk ke TAR ini saya ingin membawa prasmanan yang terbang saya ingin membawa kamu kamu, dia kamu, aku, menjadi kita kamu tidak sih saya ma, script kamu itu adalah kamu kamu itu adalah kita saya ingin membawa kamu saya ingin membawa kamu saya ingin membawa kamu enggak, saya ingin membawa kamu dan satu pesan saya oh ok mas satu pesan dan kita akan tutup live kita hari ini untuk mas danang jadi secara emosional dia tuh punya perasaan tertekannya Mas Danang itu juga menyebabkan depresi yang dalam itu betul dia kadang tertawa sendiri telanjang lari-lari sendiri terus deh pesan moralnya Mas pesan moralnya pesan moral yang bisa diambil jangan terlalu menekan ini ini orang hampir gila terus deh terus deh terus deh ini ngiri si kenang udah dicuruh ceritanya cukup cukup itu kah? udah ya besok lagi Mas Danangnya mungkin Mas Danang sudah tidak berdaya lagi sampai jumpa lain waktu aku aku ini Danang ngomong Mbak Rizka ayo ngomong buat kamu yang jauh disana ngomong dong kenapa sama ngomong Mas buku sini dong mas buku gimana時候 jangan jangan terus terus lewe ngomong mbak Rizka ngete kamu yang ada disana inilah kehidupanku inilah temanku kita tuh sama-sama gila bekerja bersama orang gila kehidupan yang gila jadi kita yang gila anda pasti gila kalau saya sebenarnya merasa gila itu ketika saya bersama danak jadi sudah terbukti selain itu sih tapi kalau saya harusnya gak pernah sih sebelumnya gila itu gila kanan ke kanan kalau kanan itu lebih ke anda sendiri kalau saya gak kanan aku juga ngejegangnya ke kanan loh kok aku, tadinya kita jadi beginilah kehidupanku dan kehidupannya jangan kamu jangan gitu dong itu bahaya itu bukan kamu itu apik ya kamu siapa sih? gak kenal buat Mbak Rizka yang jauh disana eh bukan kasihanilah Mbak Rizka itu yang kemarin gak berhenti teman-teman ngomong mas buat kamu yang disana buat kamu yang enak disana teman-teman tunggu kamu bisa kamu bisa ayolah siapa kamu bisa langsung saya masih menang saya masih ini tentang keseriusan saluting serius ya jangan punya bicara karena ini tentang berasa ini kalau orang orang ini kalau gue keseriusan ini kita dulu kita dulu kita dulu kita dulu coba mulai melihat apa 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 maka ini aku tercari ya ya diklo kamu yang jauh disana teman-temanku semua memang terasa agak gila ada banyak cerita dibalik cerita tapi semak ada jawab ya tertekan gak mas kamu dia dan kita terus-teruskan teruskan tentang siklus kehidupan kita Astaga sama namanya namanya siapa mas-mas dan namanya siapa pengukuh penutupan ini terima kasih atas apa yang telah kami berikan kepada aku bukan banyak cerita cerita-cerita jadi banyak kalau banyak cerita lebih ke vokalnya banyak kalau ini cerita yang diceritain berulang jadi banyak banyak buat kamu yang jauh disana suruh nama-nama mas saya di kampung panggilnya butuh tapi di pergaulan diskotik Roy ini namanya siapa ini cukup Adianta saja namanya cukup Adianta Halo mas mas Afrida Pratamatok musimah musimah maksudnya aku masih butuh aku masih butuh disoteng aku butuh aku sih mereka mau wesh bubar